Bersecalon Presiden Umururut 1 Andis Baswedan berjanji akan memberantas mafia beras, memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan memiskinkan koruptor. Andis menyampaikan komitmennya saat kampanye di Medan Sumatera Utara kemarin. Berdaya murah atau laka? Berhasil korah atau laka? Kalau mau begini, bagaimana boleh kita lanjutkan? Mau belajar? Mau belajar kan? Ini berdukannya apa? Berdukannya apa? Anak-anak muda, anak-anak muda, anak-anak muda, Kalau bekerjaan muda, atau sulit? Bila akan sulit? Yuk kita lanjutkan! Ketujuh! Lanjutkan! Betulnya apa? Betulnya apa? Perubahan yang berkumpul di sini, kita menolong perubahan, kita inginkan perubahan, supaya ini yang kita lakukan, kebutuhan pokok, harganya kembali murah! Apalagi, pekerjaan tersedia untuk semuanya. Hari ini, bertani bekerja keras, tapi harga keluarga banyak murah. Keluarga-keluarga bekerja keras, uangnya habis untuk membeli beras yang mahal. Betul! Kalau harga-keluarga semahal, tapi dirasakan oleh petani, maka mungkin kita akan dikos. Betul ya? Tapi kita bayar beras mahal, petani terima nyambungan, uangnya hilang di jalan, ini pampian yang akan kita berantas, melalui perubahan beras mahal. Ini akan dikosikan, banyak sekali nantek-nantek komisi. Betul ya? Akankah kita biarkan? Akan dibiarkan? Untuk membeli, pastinya akan perlu kekegasan dan keberanian. Betul! Mari kita kumpulkan keberanian itu, dan kita berang untuk perubahan 14.000-2.000 wang lupa. Jangan lagi korpor dibiarkan melenggel tanpa ada hubungan. Kita harus disimpinkan korpor-korpor dari Buster. Biar kami bayang korpornya. Biar kami... B-B-I-S-I-N-A! Lalu lagi, lalu perniagaan! B-B-I-S-I-N-A! Kedamaian tidak ditandai dengan keadanya kontek. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Begitu ada rasa keadilan, ada kedamaian. Tanpa rasa keadilan, sulit ada kedamaian. B-I-S-I-N-A! Ingin pemilu adil-adil? Ingin pemilu damai? B-I-S-I-N-A! Ingin pemilu damai? B-I-S-I-N-A! Ketakakan kepada semua, kalau ingin pemilu damai, maka laporkanlah pemilu dengan adil. Jangan surang! Jangan ada kesurangan! Karena kesurangan akan menjadirkan ketidakadilan. Ketakuk Terima kasih.